Intro Sebuah rumah di perumahan Geria Kenanga, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondo, Kota Tanggrang, Banten, digerebek unit reskrim Polsek Cipondo. Rumah ini diketahui dijadikan sebagai gudang penyimpanan minuman keras. Penggerebekan yang dilakukan petugas setelah sebelumnya polisi menangkap seorang pemuda berinisial IKA yang membawa minuman keras saat mengendarai motor. Setelah diinterogasi, IKA mengaku jika miras yang ia bawa dibeli dari sebuah rumah. Tidak ingin kecolongan, petugas langsung bergerak cepat menggerebek rumah yang diketahui milik HW. Dan benar saja, di rumah ini petugas mendapati 151 minuman keras impor dari berbagai merek. Berdasarkan pengakuan HW bahwa seluruh minuman keras ini rencananya akan dijual saat malam pergantian tahun. Awalnya kita dapat informasi bahwa ada pengiriman dengan jumlah yang lumayan besar di wilayah Cipondo, pengiriman minuman keras. Ilegal ya, kenapa saya sebut ilegal karena harus memiliki izin. Dan yang ini, yang kita amatkan ini memang sama sekali tidak memiliki izin. Sementara pelaku HW mengaku jika seluruh minuman keras ini didapat dari Karawang, Jawa Barat dan dibeli secara online. Jadi, paling mahal di belakang berapa? Terus, macam-macam ini harganya. Kasih tahu lah, contoh. Paling mahal berapa? Ini berapa Cipas? Mekelan berapa Mekelan? Cipas 500. 400. Keuntungannya per motor berapa? Keuntungannya per motor. 25.000. Bang, ini oplosan apa gimana? Oh, gimana. Saat ini, petugas tengah mendalami dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pemasok minuman keras ilegal ini. Sementara kedua pelaku akan dijerat undang-undang tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman pidana selama lima tahun penjara. Wilayah kota Tanggerang juga memiliki perda yang melarang peredaran minuman beralkohol. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Tanggerang, Banten.